Intro Ya jadi diantara menganalisis Quran adalah apa? Dudukkan Allah sebagai malikul umur kuliah yang menguasai semua urusan Tapi kalau kita apapun hebatnya hanya sebagai ulama, hanya sebagai mufti, hanya sebagai kiyah itu tidak punya otoritas Sehingga misalnya banyak kan misalnya anak yang kita cintai, kita modali malah bangkrut Yang tidak kita modali malah kaya Karena urusan tidak di tangan kita, tapi di tangan Allah SWT Mejid juga gitu Mejid yang dikelola secara sehat, rame jamaahnya gini-gini Itu dikelola oleh manajemen Ada Mejid yang kelihatannya sepi, jamaahnya sedikit, tapi kadang-kadang diridani Allah Kenapa? Karena Mejid itu tidak menjadi problem sosial bagi komunitasnya Saya beri contoh, Mejid rame tentu baik, tidak perlu saya ceritakan Mejid rame itu ya mesti baik Mejid yang banyak jamaahnya tentu baik, itu tidak usah dibicarakan Tapi ada beberapa Mejid yang sepi, tapi Allah itu suka Kenapa? Karena lembaga agama itu tidak boleh mengganggu sistem sosial Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi Yaitu banyak kan sohabat, habis sholat luhur, bakdiyah di Mejid, kobliyah di Mejid Apa kata Nabi? Lata jauh, buyu takum, kuburan yang ada di Mejid yang ada di Mejid Rumah kamu jangan jadikan kuburan Jadi sholat sunatnya di Mejid, bakdiyahnya di Mejid Pulang-pulang tanya, mah makannya dimana? Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan Kan lucu kan? Di Mejid kobliyah, bakdiyah, pulang-pulang tanya apa? Makanan tersinggung lagi kalau belum disediakan Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil kenangan melihat bapaknya atau apa? Bapak itu orang yang kalau dari Mejid tanya makanan Dan marah kalau tidak kesampaian Coba kalau kamu datang dari Mejid, sholat Kenangan anak kamu apa? Bapak itu orang yang kalau datang dari pergi, sholat Sehingga kenangan anak-anak kita ini melihat kita sholat sujud di rumah Sehingga Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan Kasih jadah sholat Sehingga ulama mengatakan Jama'ah itu paling baik itu di Mejid untuk Jama'ah Ferdu Untuk sholat sunat beberapa malah sebaiknya di rumah Sehingga Saya ini sebagai Kiai ya sering bingung Bingungnya kadang ada orang terlalu overacting Ingin Mejidnya ruwamis ya Yang satu enggak Saya ini sering dipamiti Ya saya akhirnya bingung Bingungnya ya barokahnya ngalim itu bingung Saunya makanan, menuntut ngopi Menuntut Kenangan di keluarga kita kurang baik Makanya Nabi membahasakan apa? La taj'alu buyu takum kuburan Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan Apalagi ada pepatah lagi Al-ummu madrasatul ula Ibu adalah madrasa per Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah Ya tentu Mejid ya tetap ada kegiatan Tapi jangan sampai mematikan rumah Sehingga kita sebagai ulama itu ada Mejid rame ya seneng Ada Mejid setengah rame ya enggak apa-apa Asal efeknya menyebar ke masa Masyarakat Jadi rame nya Mejid ya baik Tidak rame kalau yang rame ibadah di rumah-rumah juga Maka dulu zaman Nabi Musa malah istilahnya Jadikan rumah kamu sebagai kuburan Sebagai tempat ibadah Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu di rumah apa di Mejid? Di rumah Sehingga Aisyah punya kenangan sampai Hatta warahmat kodamau sehingga kakinya Nabi Dengkap Dan Nabi alami saja Kamu kira Nabi sholat punya kayak anak-anak sekarang Karena enggak ada ruang sholat Ternyata hanya dipasang sajadah sama tasbek Enggak pernah dipakai Kalau Nabi enggak Yang dipakai sajadah Aisyah itu ya tempat sholat Sehingga kata Aisyah Nabi itu sholat di tempat tidur saya Kalau Nabi sedang berdiri kakiku tak selonjurkan Kalau Nabi sujud kakiku tak ingkretkan Ya di tempat Ya di tempat sajadah Aisyah tidur Nabi sholat Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama Aisyah Selonjur Pas Nabi mau sujud Kakinya diingkretkan Segampang itu Nabi Akhirnya apa Kenangannya Aisyah sebagai istri itu Doa-doa tahajud Coba kalau Nabi tahajudnya di medjid Seidak Aisyah enggak punya kenangan Doa-doa apa Sehingga kita harus ngikuti ngaji Sehingga kalau menuruti teori sholat itu ibadah Sebaiknya kalau ibadah ya di tempat ibadah Tidak seperti itu cara pandang kata Nabi Semua buminya Allah adalah saksi kita ketika ketemu Allah Semakin saksi itu baik Banyak maka semakin baik Maka kalau sholat sunat kesunatannya itu pindah-pindah tempat Tempat Tapi jangan terlalu Habis di sini itu Pakai mobil kesana Ya kalau di perempatan ada orang cantik Tidak jadi diterusin Tiba-tiba Tapi ini sama saya cerita ya Jadi diantara mengkaji Quran itu Mengkaji cara Allah Membuat khidat Dan yang kunci semua adalah Allah adalah Sehingga otoritatif Ma'alikul umur ikul Pengendali dari semua Maka kalau nyifati Allah Ya tetap Jangan pernah mengambil otoritasnya Allah s.w.t Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax